Makanya sampai sedasyat itu Makanya sampai kemudian Para salaf itu berkata Zina itu hutang Zina itu hutang Siapapun yang pernah berzina Dengan seseorang, maka dia akan hutang Anak-anaknya ada yang nanti Dizinain sama orang Makanya Imam Syafi'i Sampai kemudian beliau kalau sudah disebutkan Dosa tentang zina Berubah wajahnya dan berkata Imam Syafi'i itu kalau sudah disebutkan Kata zina pak, tidak ada kata yang disampaikan Kecuali satu, balak Balak dan balak Sampai tikus yang ada di dalam rumah itu Akan mendapatkan balaknya Ketika penghuni rumah itu melakukan zina Sampai tikus di dalam lubang itu Saking kerasnya adab Yang diperlakukan kepada orang yang berzina Makanya tidak main-main zina itu Makanya sampai orang yang bertobat Sekalipun kalau sudah berzina pak Kalau sudah bertobat Itu tidak menghapuskan jejak zinanya Contoh A nikah sama B Lahir C Dari hasil zina Eh bukan A zina dengan B Lahir C A dan B Tobat C Itu masih merasakan akibatnya Apa akibatnya C itu tidak bisa bernasap kepada bapaknya Tidak bisa C bin A Tidak bisa Saling memarisi Tidak bisa Saling kemudian menikahkan nanti Ketika C ini nanti menikah Tidak bisa pak Kenapa C ini nasabnya bukan kepada bapak Tapi nasabnya kepada tempat tidur Tempat tumpahnya air ketika berzina Walaupun dia sudah bertobat Makanya saya ketika menerangkan tentang Daurah masalah zina detail gitu Di salah satu kawasan di Jakarta Ada yang keluar dari itu Nangis pak Melok saya dan berkata Saya sudah menduga Ini pasti tentang zina ini Nangis Nangis Sebelah berkata Saya punya anak ustad putri Kelas 3 SMP Dan saya dulu mendapatkan itu Di luar penikahan Masya Allah Tapi saya sudah bertobat sama istri saya Tampilannya sudah berubah pak Orang mungkin tidak menduga Bolehkah saya ustad Nanti kalau putri saya menikah Saya nikahkan ustad Nggak bisa pak Kalau saya bisa hapuskan hukumannya Saya hapuskan pak Tapi hukum Allah Nggak bisa dihapus Bapak harus sabar Dan itu merupakan bagian dari proses Bapak taubat Nangis Apa yang bisa saya lakukan Nggak bisa saya lakukan apa-apa Disitulah saya terdiri Parulama mengatakan apa Dosanya zina Tidak menghapuskan jejaknya Saking beratnya itu Makanya tidak ada aturan pak Ditil Yang mengatur hubungan laki-laki Dan perempuan kecuali apa Islam pak Kenapa Karena semangatnya Islam Itu menutup rapat Pintu perzinahan Sampai kita dapatkan kan Masya Allah Dalam Islam Diatur laki-laki dan perempuan Sampai di masjid Perempuan harus di belakang Laki-laki di depan Perempuan ketika Mengingatkan imam Tidak boleh dengan suara Tapi harus dengan Tepukkan tangan begini Laki-laki Beri beli dengan suara Supaya tidak menimbulkan Fitnah bagi laki-laki Ketika mendengar suara itu Bapak kalau jalan Tidak boleh di belakang Perempuan pak Kalau menurut Salafus Salih itu Karena sesungguhnya Para ulama itu Mengatakan Cukuplah orang itu Aib Kalau kemudian Dia jalan di belakang Perempuan pak Kenapa Orang yang jalan Di belakang perempuan Syaitan itu nempel Pada belakang perempuan Dan menjadikan belakang Wanita itu Tampak indah Masya Allah Sampai segitunya pak Makanya kalau Bapak jalan Tiba-tiba di depannya Akhwat-akhwat Tolong Malah jangan dinikmati Di belakang Disalib Akhwatnya Dan akhwatnya itu Kalau disalib Jangan GR Ih Ikhwannya ngejar saya Bukan ngejar kamu Dia mau Dia mau nyalib kamu Supaya kemudian Tidak di belakangnya Masya Allah pak Sampai urusan itu Sampai bapak Ketika punya istri Boleh gak mesra-mesra Di depan orang Gak boleh pak Mencium jedat Istrinya di depan orang Ciuman Walaupun itu istrinya Lu itu istri saya sendiri Ustaz Lu yang bilang istri Tertanggal itu ya Sopok Tapi gak boleh Karena Nabi gak boleh Karena Nabi gak pernah Memperlihatkan kemesraan itu Di depan rumah Semua kemesraan itu Di balik rumah Di balik pintu Mau apapun Di balik pintu silahkan Tapi kalau di luar pintu Gak boleh Kenapa Untuk menjaga hati Orang yang punya penyakit kotor Supaya tidak tertarik Untuk melakukan zina Gara-gara melihat pemandangan itu Coba Sampai sedikit itu Kenapa Supaya menghindarkan orang Dalam zina Sampai jumpa di balik pintu silahkan Sampai jumpa di balik pintu silahkan Sampai jumpa di balik pintu silahkan